Pemain Naturalisasi dan Keturunan Timnas Indonesia mendadak jadi Wong Jowo, gunakan belangkon, sampai nyanyi lagu Bunda Korla. Momen menarik terjadi pada welcome dinner yang dilakukan penggawat Timnas Indonesia di Surabaya hari Minggu 11 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia memang sedang berada di Surabaya untuk menjalani pemusatan latihan di lang laga uji coba FIFA Match Day kontra Palestina 14 Juni nanti. Pada acara welcome dinner ini, semua penggawat Timnas Indonesia termasuk sang juru taktik Sinteyong didapuk menggunakan belangkon. Praktis pemain naturalisasi dan keturunan seperti makhluk, Elkan Bagot, Ivar Janer atau Rafael Shrik menjadi Wong Jowo dadakan. Kemudian acara semakin lengkap ketika penggawat Timnas Indonesia berada di atas panggung saat Bunda Korla sedang tampil menyanyikan lagu hitsnya No Comment. Momen welcome dinner Timnas Indonesia turut diunggah ketua PSSI Erik Thohir di akun Instagram miliknya. Dia mengajak warga Surabaya untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia saat beruji coba kontra Palestina. Siapa yang tadi malam ikut keseruan bersama Timnas di Surabaya? Tulis Erik Thohir. Semoga dukungan kalian menambah semangat Timnas Indonesia jelang FIFA Match Day melawan Palestina. Mohon doanya agar Timnas Garuda bisa memberikan yang terbaik. Kita meriakan Stadion Kelora Bung Tomo 14 Juni nanti. Lanjutnya. Untuk persiapan menghadapi Palestina, Timnas Indonesia sudah menggelar pemusatan latihan TC di Surabaya sejak 5 Juni 2023. Persenin 12 Juni, TC diikuti 25 pemain dari 26 nama yang dipanggil. Persiapan kami bagus semua. Pemain sudah mulai komplit. Semoga kami bisa lebih bagus untuk menata pertandingan melawan Palestina. Ibu bomber Persi Cabo 1973 ini. Adapun 5 hari setelah bersuah Palestina, Dimas Derajat dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Argentina. Real tersebut bakal digelati Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGPK Senayan, Jakarta Pusat. Satu timnas Indonesia Sinteyong memberikan titah kepada Dimas Derajat pada pertandingan melawan Palestina. Sekian berusia 26 tahun itu, diperintahkan untuk bisa memanfaatkan setiap peluang menjadi gol. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. terima kasih. Terima kasih telah menonton!